Kitab Samuel yang kedua, Pasal 21 Tiga Tahun Masa Kelaparan Pada masa pemerintahan Daud, terjadilah bala kelaparan yang berlangsung tiga tahun lamanya. Daud berdoa kepada Tuhan mengenai hal ini untuk minta petunjuknya. Tuhan berfirman, Bala kelaparan ini akibat kesalahan Saul serta keluarganya, karena mereka telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu, Raja Daud memanggil orang-orang Gibeon itu. Sebenarnya mereka bukan bangsa Israel, melainkan sisa bangsa Amori. Israel telah bersumpah untuk tidak membasmi mereka, tetapi Saul berusaha membasmi mereka dalam semangatnya membela kepentingan bangsa Israel dan Yehuda. Daud bertanya kepada orang-orang Gibeon itu, Apakah yang dapat ku lakukan bagi kalian untuk menebus kesalahan itu, supaya kalian mau memohonkan berkat kepada Tuhan untuk kami? Orang-orang Gibeon itu menjawab, Emas dan perak tidak dapat menebusnya, dan kami juga tidak ingin melihat orang Israel dibunuh sebagai pembalasannya. Daud bertanya lagi, Kalau begitu, apakah yang kalian ingin aku lakukan? Katakanlah terus terang kepadaku, dan permohonan kalian pasti akan kupenuhi. Mereka berkata, Serahkanlah kepada kami, tujuh orang laki-laki keturunan Saul, orang yang berhasrat membasmi kami, dan menyebabkan kami tidak mempunyai tempat dimanapun di Israel. Kami akan menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon, kota Raja Saul. Raja berkata, Baiklah, aku akan menyerahkan mereka. Tetapi Raja Daud sangat sayang kepada Mephiboset, putra Yonatan, cucu Saul, karena ikatan sumpah raja dengan Yonatan di hadapan Tuhan. Maka ia menyerahkan kepada mereka, kedua putra Rispa, Armoni dan Mephiboset. Rispa adalah anak perempuan ayah. Ia gundik Saul. Daud juga menyerahkan kelima anak angkat Mikhal, yang sebenarnya adalah anak-anak Merab putri Saul dengan Adriel, putra Barsilai, orang Mehola. Orang-orang Gibeon menggantung mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. Demikianlah, ketujuh orang itu meninggal bersama-sama pada permulaan musim menuai jelai. Rispa berkabung atas kematian anak-anak Saul. Rispa, ibu yang dua anaknya ikut digantung, membentangkan kain karung di atas batu di bukit itu dan diam di situ sepanjang musim menuai. Ia mengusir burung-burung nasar yang mencoba mencabik-cabik mayat mereka pada siang hari dan menghalau segala binatang buas yang datang pada malam hari. Ketika Daud mendengar apa yang dilakukan Rispa, gundik Saul itu, ia mengusahakan agar tulang-tulang ketujuh orang itu dikubur. Ia pergi ke Yabesh Gilead untuk mengambil tulang-tulang Saul dan Yonatan. Orang-orang Yabesh Gilead dulu telah mencuri jenazah Saul dan Yonatan dari Alun-Alun di Betsean, tempat kedua jenazah itu digantung oleh orang Filistin. Setelah mereka gugur dalam pertempuran di Gunung Gilboa, Daud membawa tulang-tulang Saul dan Yonatan itu pulang. Lalu ia menguburkannya bersama-sama dengan tulang-tulang ketujuh orang yang telah digantung itu di makam Gish, ayah Saul, di tanah Benyamin, di Zela. Sesudah itu, Tuhan menjawab doa mereka dan berakhirlah bala kelaparan di negeri itu. Suatu ketika, orang Israel berperang lagi dengan orang Filistin. Daud dan anak buahnya terlibat dalam satu pertempuran yang dahsyat, sehingga Daud menjadi lemah dan sangat letih. Yisbi Benob, seorang keturunan raksasa, mendekati Daud dengan membawa tombak yang berat ujungnya 300 shikal atau 3,6 kilogram, terbuat dari tembaga dan sebilah pedang yang baru untuk membunuhnya. Tetapi, Abisai, putra Zeruiah, datang menolong Daud dan berhasil membunuh orang Filistin itu. Lalu anak buah Daud memohon kepadanya, Baginda jangan ikut berperang lagi supaya pelita Israel tidak padam, yaitu supaya keturunan Israel tidak punah. Kemudian terjadi lagi peperangan antara orang Israel dengan orang Filistin di Gob. Si Ba'kha'i, orang Husa, berhasil menewaskan seorang raksasa lain yang bernama Saf. Dalam sebuah peperangan lain di Gob juga, Elhanan, putra Ya'are Oregim, orang Bethlehem, berhasil menewaskan saudara Goliat, orang Gad itu, yang gagang tombaknya sebesar pesa tukang tenun. Sekali lagi, bangsa Israel dan bangsa Filistin berperang. Kali ini di Gad, seorang raksasa yang tangan dan kakinya masing-masing berjari enam menghina Israel. Yonatan, putra Simea, kakak Daud, berhasil menewaskan dia. Keempat raksasa itu, keturunan raksasa yang ada di Gad, dan mereka tewas oleh Daud dan orang-orangnya. berhasil mengembangkan dia. Terima kasih. Terima kasih.